ya siap di atas 6,5 dikasih spes yang luas emang karena nggak persi lagi sama aja apa namanya bucean bucean ini banget Terima kasih telah menonton! Se-King Chow, sebuah nama kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung Disinilah di pagi buta yang cukup dingin, saya berpisah dengan teman-teman setelah berpetualang bareng naik molek di Bengkulu Maka berpamitanlah saya ke Mas Bolang Lostaker, Mas Nugroho Bebianto, dan juga Mas Rizky Awan Ending yang berat sekali sebetulnya ini Lepas turun dari Sriwijaya Express, karena jamnya nanggung, saya memutuskan tidur di Selasar Masjid saja deh Lagian cuma sebentar Pasalnya, pagi-pagi saya harus segera ke agen bus Merdeka di Desa Giham Giham ini masih dalam kecamatan Se-King Chow Let's go, kita jalan-jalan lagi Jadi disini ada masnya yang lagi itu proyek bangunan Tapi karena saya mepet ini minta antar aja deh Lumayan buat rokok, ini dikasih buat rokok tuh Asik Asik Ganti motor Oke Oke Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later Sometimes I just wanna be a hater Gotta wash down the top 40s with a chaser Your voice starts feeling like a waiter Scraping my mind against your cheese grater Before you go, sir, you have to sign a waiver Nah ini nih, saya udah dianterin nih Makasih bang ya Dianterin Nah ini nih, bisnya nih Oke, kita ke dalem agennya dulu Oh, disini locketnya Halo pak Maaf Sendir Boleh tampil ini ya, video ya Oh ya boleh boleh Weh mantap, makasih Ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi dengan saya Sahagudin Erwin di Pergi Jauh Naik Bis Oke Hari ini Di pagi yang cukup cerah Tapi dingin Ternyata Sekincau Giham itu dingin banget Gokil Setelah di tubuh itu Berkabut Keren banget Oke Saya ada di Giham Setelah tadi dari Masjid di Sekincau Dianterin ke sini Dan ini dia Bis yang akan saya naikin Dari Giham Menuju Raja Desa Ciamis Bagian Utara Nah ini Dulu pernah dikontainin sama Mas Nugroh Bebianto Dan itu udah lama banget Dan saya akan mencobanya juga Dari arah sebaliknya Dari sini Dulu Mas Nugroh itu dari Ciamis Kalau nggak salah Dari Tasik gitu Oke Saya seneng sekali Akhirnya bisa Mencoba Jalur unik ini Dan busnya juga jarang Ini adalah legendanya Jawa Barat Periangan Timur Dari Kabupaten Ciamis Bus Merdeka Dulu Merdeka Group Adalah Bus yang paling berjaya Di skena perbusan Indonesia Pertama di Jawa Barat Oke ini dia Sedang dipersiapkan Lagi dibersihin Terus Ada aginnya di sini Kenapa dia membuka trayek di sini Karena di sini Banyak warga Tasik Ciamis Bandung dan sekitarnya Ini dia Tuh Gokil 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 Ada beberapa penumpang Yang juga udah nunggu loh Wow Ini keren banget Ini keren banget Mereka mau pada pulang Ke arah timur Ke Pulau Jawa Oke mantap Tetap di saluran ini Sahabudin Erwin pergi jauh Naik bis Ikuti serial videonya Sampai selesai Sampai habis Karena pasti ini akan sangat seru Dan menarik Oke Let's go Kita ke dalam Kita lihat-lihat Ciao Ini akan berangkat jam 9 pagi Sekarang jam 8 kurang Masih lama lah ya Aduh ini seneng banget ya nih saya nih Akhirnya bisa naik merdeka yang antar pulau Jawa Sumatera Jawa Sumatera Jawa Sumatera Nah ini kita tarapan dulu deh Ini trasmanen Nah ini tiketnya temen-temen Ini tiketnya temen-temen 390 ribu Untuk keberakatan tanggal 9 hari ini Berarti hari Kamis Merdeka Kalau paketan motor dari sini berapa? Paketan motor Sampai camis Bisa? Bisa Berapa duit? Di bawah 4 setengah Ya di atas 6 setengah di atas 6,5 kalau di bawah 4,5 oh gitu kalau paketan barang-barang kayak gini berapa sama kayak harga penumpang misalnya bawa karung besar itu itu berapa paketan berapa orang oh ya raja desa ya tapi oke kita masuk Assalamualaikum dan ini dia kursinya 22 ini mungkin kelasnya kelas apa ya kelas bisnis ya kalau di bisnis dari sejauh-barutan itu nah ini bludrow nah ini enak banget jadi akan membawa kita ke masa lalu deh mantep banget kursinya dari Aldi lah adatinya terus itu ada nomor WA nya nanti dikontak aja ke situ nah itu nomor WA nya tuh WA prunya dulu nanti dari kru biasanya diarahkan ke agen ini dikasih space yang luas emang karena sekaligus untuk ngangkut paket juga merdeka trayek Giham Raja Desa merupakan rute terjauhnya yang masih bertahan sampai saat ini Siki Jang Lumpat seharinya hanya ada satu keberangkatan saja yaitu jam 9 pagi dari Giham Lampung Barat kalau tidak salah untuk hari Sabtu libur ya tidak ada jadwal Nah untuk hari ini saya dapat jatah merdeka pasar dengan sasisnya Mercedes-Benz 1525 Wah ini langka juga loh Oh iya bus merdeka yang saya naikin sekarang jadwal rupanya bekas bluestar ya teman-teman menurut info dari yang berpengalaman rata-rata bus bluestar sangat baik dalam perawatannya Oke semoga trip hari ini lancar dan menyenangkan selamat menikmati 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 oke kita lagi berhenti dulu di sumber jaya ini dia jadi disini dikasih kesempatan buat ke toilet ini kita habis dari toilet toiletnya ada di basement airnya tuh ini banget selamat menikmati 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 selamat menikmati